Selamat datang di channel favorit kamu buat belajar bahasa inggris Jason punya materi menarik nih kali ini Tapi sebelum kita mulai nih ya Jangan lupa ya buat tekan tombol subscribe-nya Agar kalian terus update materinya Oke? Ya, pada video kali ini Kita akan belajar mengenai sesuatu yang baru Dan mungkin ini paling baru dari video-video yang pernah kalian tonton dalam belajar bahasa inggris Kalian mau bicara bahasa inggris seperti orang luar negeri ya? Kali ini Jason akan berikan cara pengucapan huruf yang benar dari A sampai Z Nah, dengan ini kalian akan tahu cara pengucapan dengan aksen bahasa inggris Pastikan kalian tirukan ya tips yang Jason berikan Yuk, kita langsung mulai saja Check it out! Pada dasarnya, cara pengucapan huruf A dalam bahasa inggris adalah Contohnya nih Berbeda ya cara pengucapan Jadi ada kayak turunnya begitu Nah, terkadang A bisa diucapkan juga A Contohnya Car Car Bar Bar Star Star Kadang juga A bisa diucapkan E A Ingat ya Ingat ya For example Ago Ago Better Better This is not quite a better Enemy Enemy Lalu, huruf A bisa juga diucapkan E Contohnya Contohnya Can Can Bad 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 Back 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 Have Have Nah, seperti itu Huruf selanjutnya B Tidak ada yang berbeda ya Stab Stab Robber 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 Above Above Beneath Beneath Cabin 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 Huruf C Huruf C pada dasarnya diucapkan C aja Nah, huruf C ini ternyata bisa berubah C bisa berubah menjadi S Apabila huruf C ini terletak sebelum huruf vokal terakhir dari suatu kata Contohnya Rise Rise Nice Nice Price 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 Tetapi huruf C juga bisa dibaca K Apabila ada di awal kata Semisal Co Co Consum Consum Crowd 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 Masih ada lagi Apabila huruf C diletakkan bersamaan dengan huruf H Maka dibaca C Chain Chain Cheese Cheese Chart Chart Huruf D Huruf D Kita ucapkan D Biasa aja Contohnya Loading 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 Drink 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 Letter 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 E Huruf E dalam bahasa Inggris bisa diucapkan beragam Tapi biasanya kita ucapkan I Semisal contohnya C B Ni Agak panjang ya Tapi huruf E bisa juga di ucapkan E Semisal Bad Best Set Bad Best Set Dan bisa juga huruf E di ucapkan E Semisal Serve 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 Bisa juga loh dibaca I panjang apabila disusun berjajar ganda Tadi sudah C B Lalu selanjutnya huruf F Huruf F bisa kita ucapkan seperti ini Favorite 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 Fine Fine Fast Fast G Huruf G cara mengucapkannya seperti dalam bahasa Indonesia Contohnya Pick Back Back Ago Ago Finger 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 Tetapi huruf G juga bisa di ucapkan J Semisal Page Page Garbage Garbage Huruf H Kita sering diajarkan cara mengucapkan huruf H adalah H Ya enggak? Tetapi terkadang huruf H di ucapkan seperti dalam bahasa Indonesia Misal Hobby Hobby Home Home Horse Horse Terkadang pula huruf H tidak di ucapkan Misalnya Hour Hour I've been waiting for you for an hour Huruf I Sangat banyak sekali cara mengucapkan huruf I dalam bahasa Inggris Pertama Huruf I kita ucapkan I Misalnya Sit Sin Kill Kedua Huruf I bisa kita ucapkan E Contohnya Birth 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 Huruf I kita ucapkan I Misalnya Find 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 Dine Dine Huruf J Dalam bahasa Inggris Huruf J bisa kita ucapkan sama seperti dalam bahasa Indonesia Contohnya Jungle Jungle Joke Joke I hate your joke July July Huruf K Huruf K sama pengucapannya seperti bahasa Indonesia Semisal Kitchen Kitchen Bag Bag Cake 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 Tapi perlu diingat ya learner bahwa huruf K tidak di ucapkan apabila ia ditaruh di depan kata dan diikuti oleh huruf konsonan. Semisal No No I know your name Knop Knop Knee Knee Huruf L Tidak ada perubahan cara pengucapan pada huruf L Let Let Calm Calm Slow Slow Huruf M Mother Mother Moon Moon M Mood Gin Mood 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 Hooruf N Nice Nice North Mood 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 Contohnya, sell, sell, no, no, rose, rose. Kedua, a, a, soft, soft, hobby, hobby, hot, hot, cover. Ketiga, u, apabila ada huruf o ganda. Cool, cool, fool, fool, foot, foot. Huruf p, huruf p kita bisa ucapkan sama. Peak, peak, palm, palm, pool, pool. Tapi huruf p bisa kita ucapkan yang lain, seperti f. Apabila digabung dengan huruf h, semisal photograph. Photograph, phenomena, phenomena. Q, jarang sekali ada huruf key dalam bahasa Inggris. Huruf R, bagaimana cara mengucapkan huruf R? Run, run, run. Jadi bukan R, tidak. Tapi agak sedikit mengambang. Run, row, row. Ride, ride. Huruf S. Ternyata huruf S bisa dibaca beragam. Kita ucapkan S pada umumnya. Sea, sea. Birds, 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 birds. Seen, seen. Kita ucapkan huruf S dengan sh. Apabila huruf S digabung dengan h. Show, show. Bukan so, tapi show. She, where is she? Where is she? Kita bisa lho ucapkan juga S dengan z. Vision. Measure. Measure. Treasure. Treasure. Huruf T. Tall. Tall. Jadi ada sedikit explosion atau ledakan udara. Tall. Time. Time. Three. Three. Tetapi huruf T akan dibaca lain apabila bertemu dengan huruf H. Three. Three. They. They. Past. Past. Huruf U. Put. Put. Pull. Pull. Fool. Fool. Tetapi huruf U juga bisa diucapkan A. Semisal run. Run. Fun. Fun. Let's have some fun. Huruf V. Nah, huruf V harus kita bedakan dengan huruf F. Menjadi V. View. Sev. Sev. Live. 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 Huruf V. Show. Show. Wide. Wide. With. Width. Width. Huruf X. X-Man. Huruf Y. Yes. Year. Yath. Yes. Year. Yath. Huruf Z. Huruf terakhir. Zoom. Zoom. Buzz. Buzz. Nah, itu dia seluruh huruf alfabet beserta cara pengucapannya dalam bahasa Inggris. Gimana? Asik bukan? Baru tahu. Nah, coba deh kalian praktekan ya learner. Semoga ini bermanfaat buat kalian yang ingin sedikit merubah gaya bicaranya menjadi seperti English native. Selamat mencoba and see ya. Be international people and be science.